Intro Anggota Komisi 4 DPR dorong pembentukan panitia khusus atau pansus penyelidikan dugaan markup impor beras. Dugaan markup itu terjadi pada impor 2,2 juta ton beras dengan nilai mencapai 2,7 triliun rupiah. Indikasi kerugian terkait biaya demurage di pelabuhan diperkirakan mencapai ratusan miliar. Anggota Komisi 4 DPR Suhardi Duka setuju pembentukan pansus tersebut. Dia menduga murahnya harga beras impor merupakan stok milik negara asal impor yang telah lama tersimpan di gudang. Dukungan pembentukan pansus juga datang dari anggota Komisi 4 Andi Akmal Pasludin. Dia mendukung pansus karena markup impor beras merupakan skandal besar. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Parumbulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkaitan dengan dugaan markup harga impor beras akibat biaya demurage di pelabuhan. Terima kasih telah menonton!